Sepertinya tahun ini adalah tahun yang naas dan menjadi malapetaka bagi partai Nasdem. Ada lagi keadaan Nasdem yang hengkang karena beda pandangan politik. Apakah ini ada kaitannya dengan penjabresan Anis yang terlalu gerasa kerusu atau kesusu? Mereka menolak Nasdem mengusung Anis Baswedan karena Anis kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgrub DKI tahun 2017. Dan akhirnya ramai-ramailah elit Nasdem mundur menjadikan Nasdem kehilangan panglima-panglima terkuatnya. Dan mundurnya beberapa elit Nasdem ini diikuti dengan mundurnya ribuan kader dan pendukung Nasdem di banyak daerah. Halo kembali lagi dengan saya Nana Caneaku di channel TV Cuna. Wali kota Makasar mundur dari partai Nasdem. Selepas lori guncang kecemasan ditinggal kader-kader terbaik, akibat usung Anis jadi malapetaka, Nasdem jadi taruhannya? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kalau analisa ini benar bahwa partai Nasdem itu sudah punya bara api bernama pencapresan Anis Baswedan, terus kemudian sekarang muncul permasalahan yang personal dan kemudian membuat ribuan orang menjadi mundur, maka ke depan nampaknya ini juga akan diikuti oleh DPD dari daerah lain. Wali kota Makasar Mohamad Ramdan Pomanto atau Dhani Pomanto mundur sebagai kader partai Nasdem. Hal ini diketahui setelah beredar surat pengunduran Dhani Pomanto yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo di media sosial. Dalam surat pengunduran diri itu, Dhani Pomanto mundur sebagai kader partai Nasdem dengan alasan keluarga dan politik. Saat dikonfirmasi, Dhani Pomanto membenarkan dirinya telah mundur sebagai kader partai Nasdem. Dhani Pomanto pun dengan singkat menyatakan secepatnya akan menggelar konferensi pers terkait pengunduran dirinya tersebut. Tentu saja dengan mengusung tukang ibu sebagai bakat capresnya di 2024, sepertinya Nasdem memang sedang menyiapkan batu nisannya sendiri. Satu persatu kader potensialnya mundur, mungkin yang tersuisat nanti, hanya kader sekelas Johnny G. Plate. Beginilah malah petaka bagi Nasdem karena mengusung Adis. Nasdem dan Surya Palo akan semakin cemas, elektabilitasnya anjlo, dan dipastikan bubar jalan. Rekam jejak Adis yang sulit dihapus, dan bahkan permainan kata-katanya pun sudah sering melintas di berada sosial media, hingga menjadi bahan bercandaan atau bahkan pengingat bahwa Jakarta pernah punya gubernur yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa kerja. Terlebih istilah kelebihan bayar pun, serta sumber resapan juga menjadi kata kunci bahwa Adis memang tidak bisa kerja dan juga hanya memboroskan agara. Nah, kesialan yang didapatkan Nasdem pas ke mencalonkan Adis sebagai capres, mungkin dimulai dari kasus BTS Kominfo. Sekjen Nasdem yang saat itu pun terserah dan kini menjadi tersangka, lalu duit sebanyak 8 triliun dari kasus dukaan korupsi itu pun diisukan sebagai dana kampanye Adis. Jika memang ini terbukti, pasti makin gawat. Oh iya, sebelum kasus Johnny G. Plate, kesialan Nasdem mungkin dimulai dari mundurnya beberapa kader yang berkualitas, seperti salah satunya adalah Nilu Celantik dan belakangan, juga ada pakar bidang militer dan keamanan Kony Bakri yang sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan pakar di Nasdem. Dan dia yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Pada hari Minggu 11 Juni 2023, pengurus DPD Partai Nasdem Indramayu Jawa Barat beserta ratusan kadernya ramai-ramai mengundurkan diri. Wow, ini kayaknya tanda bahwa Nasdem benar-benar akan mau tenggelam. Apakah Nasdem selain kena sial, juga kena karma? Kalau benar, berarti partai ini adalah partai predator. Predator, demokrasi. Bahkan pengunduran itu terjadi, sudah pasti karena ada kekecewaan. Dikabarkan bahwa kekecewaan itu dipicu soal pencalekan ketua DPD Partai Nasdem, yang seharusnya mendapatkan nomor urut 1 ternyata ada pada nomor urut 3. Jadi kayak anak bawang gitu ya. Duh, kasihan banget. Apalagi pengunduran diri ini diselebrasi dengan pelepasan baju Partai Nasdem secara bersama-sama. Hmm, lumayan. Ini bajunya kalau dikumpulin buat jadi celamai di dapur ya? Atau jadi bahas serbet gitu? Daripada membasirkan kalau dibakar? Yang membagongkan lagi justru pengunduran diri dari ratusan kader Partai Nasdem itu, ternyata memberikan keuntungan buat Partai Perindo. Dan kita tahu, Partai Perindo yang memang suaranya masih kecil saat ini, bisa jadi bakal akan membesar sedikit, apalagi Perindo juga sudah merapat ke PDIP untuk mendukung ganja. PDIP adalah partai yang punya ideologi yang jelas. Bahkan yang terbaru, elit Nasdem dari Makassar juga memilih Heng Kang, karena diduga ada perbedaan politik karena mengusung Anis Baswedan sebagai capresnya. Tentu saja, hal ini sudah pasti berdampak signifikan pada suara Partai Nasdem, dan jangan-jangan akan karam dan tenggelam beneran Partai Besutan Om Palu ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Seperti yang pernah diungkapkan oleh Anis, bahwa pemimpin itu yang dilihat adalah rekam jejaknya. Namun jika mengajar rekam jejak Anis saat masih menjadi gubernur, faktanya tak sebanding dengan apa yang dilakukan rival politiknya. Dimana ganjar kelontorkan ratusan miliar untuk bangun RSUD, senangkan Anis malah gonta ganti nama rumah sakit. Ganti nama dari rumah sakit jadi rumah sehat. Ini Anisnya yang sakit. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caneago di channel TV Juna. Gile, ganjar kelontorkan ratusan miliar untuk bangun 54 RSUD dan 71 puskesmas selama menjabat? Lah, Anis cuma bisa gonta ganti nama rumah sakit? Gini, kok mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Gubernur Jawa Tengah, ganjar Peranowo, membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Jata. Hal itu terbukti dari 51 rumah sakit umum daerah atau RSUD dan 71 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dari tahun 2013 sampai 2022. Data Piro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebut, Selama 9 tahun, ganjar telah gelontorkan anggaran Rp 988 miliar yang disalurkan melalui skema bantuan keuangan kabupaten atau kota dengan rincian Rp 331,75 miliar guna membangun 54 RSUD, Rp 161 miliar untuk pembangunan 71 puskesmas, dan Rp 581,24 miliar untuk pengadaan alat kesehatan. Lebih lanjut, ganjar berkata pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat, salah satunya dengan membangun puskesmas di daerah yang belum memiliki pusat pelayanan kesehatan. Pada kesempatan itu, ganjar juga menyampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan atau NAKES, dan kader kesehatan yang bekerja di RSUD maupun puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Menurut mantan anggota DPRR itu, masyarakat berhak menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah untuk memujudkan kesejahteraan dan kesetaraan pelayanan pemerintah kepada seluruh kalangan masyarakat. Tidak sekedar membangun RSUD dan puskesmas, ganjar juga menaruh perhatian khusus pada kualitas bangunan. Selain itu, layanan puskesmas diharuskan menjangkau masyarakat kelas bawah untuk menjadi vaskes yang bersifat preventif dan promotif guna penjagaan penyakit. Terlebih menurut Badan Pusat Statistik mencatat, tahun 2022 di Jateng terdapat 57 RSUD yang tersebar di 35 kabupaten atau kota dengan kapasitas total 14.770 tempat tidur. Catatan Dinkes Jateng menunjukkan jumlah puskesmas di Jateng hingga akhir 2022 mencapai 880 unit. Jumlah itu terdiri dari puskesmas rawat inap 373 unit dan puskesmas rawat jalan 507 unit. Ada pun puskesmas yang telah terakreditasi sendiri mencapai 874 unit. Hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh rival politiknya, yaitu Anies Basweda. Dimana dulu saat mencapai sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies hanya sibuk mengganti nama RSUD menjadi rumah sehat. Yang kala itu kita tahu, kalau keputusan Anies mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat adalah keputusan blunder yang jelas melanggar aturan. Pasalnya mengganti kata rumah sakit menjadi rumah sehat tidak terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KPBI tidak ada sebutan rumah sehat untuk mengganti kata RS. Definisi rumah sakit menurut KPBI adalah gedung tempat merawat orang sakit, bukannya orang sehat. Berbeda dengan KPBI, Anies ingin mengubah paradigma rumah sakit menjadi tempat rumah sehat. Alasannya agar pola pikir masyarakat berubah adalah kesalahan besar. Tentu saja, tidak akan Anies ini dinilai kegapah karena tak sedikit aturan dan undang-undang yang menempatkan kata rumah sakit sebagai dasar peraturan yang menghikap. Bahkan selain kata rumah sehat tidak terdapat dalam KPBI, mengubah kata rumah sakit telah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan terkait rumah sakit, baik di Indonesia maupun berdasarkan WHO. Di Indonesia sendiri ada tiga aturan soal rumah sakit. Pertama, Undang-Undang No. 44 tahun 2009, kedua Permenkes No. 159B-1988 dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medi. Bahkan kebijakan konyol Anies Baswedan kala penyebutan nama RSUD jadi rumah sehat telah menuai kritik dari legislator DKI Jakarta. Dibanding mengubah nama, Anies lebih baik membangun puskesmas tingkat kelurahan lagi karena masih banyak yang belum memiliki fasilitas kesehatan tahap pertama tersebut. Wakil Ketua Komisi EDPRD DKI Jakarta, Anggarawi Citra pun, mengatakan memang tidak ada salahnya mengubah penyebutan rumah sakit umum daerah menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Dia menyebut ada urgensi yang lebih besar dibanding kesehatan dibanding merubah nama, yakni keberadaan puskesmas di Jakarta itu sendiri. Terlebih memang diketahui, jika ada 15 kelurahan di DKI Jakarta yang belum memiliki puskesmas tingkat kelurahan, kemudian sekitar 15 kelurahan lain masih tidak memiliki lahan tetap untuk puskesmas sehingga mereka masih mengontrak. Padahal keberadaan puskesmas itu penting sebagai akses layanan utama masyarakat di wilayah. Selain itu, puskesmas juga berperan penting dalam upaya promotif preventif. Lantas pada akhirnya, kita sebagai masyarakat yang sadar betapa konyolnya pemikiran Anies, tentu tahu kalau dengan memilih Anies sebagai presiden adalah jalan bunuh diri. Menggadai suara kita untuk mendukung orang yang tak bisa kerja, tukang ibu dan hanya fokus pada hal-hal receh, layaknya pencitraan adalah kesalahan fatal. Dan barang tentu yang diungkapkan Anies memang ada benarnya. Pemimpin itu yang dilihat rekam jejaknya. Senangkan rakyat tahu bagaimana rekam jejak Anies itu seperti apa. Jadi, bagaimana menurut Anda?